Hai, my name is Dean and welcome back Di video kali ini aku mau ngasih review buku dan aku rasa kamu harus baca juga Bukunya adalah Forever Monday by Ruth Priscilia Angelina Buku ini tebalnya 320 halaman diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Oktober 2014 Forever Monday menceritakan tentang Inga Yatalana yang mengemis cintanya Eras Uparenga Saking cintanya Inga rela jadi pacar hari Seninnya Eras Berbagi Eras dengan pacar hari lainnya Adik Inga Gino Air Langga menentang keras dan gak suka banget dengan cara kakaknya memuja Eras Dia juga masih gak bisa nerima kalau mendiang ayahnya itu menjadikan Eras wali mereka dan juga mewarisi perusahaan keluarga mereka yang bernama Panah Nusantara Temen Inga Rara Andari cukup mengerti dengan cinta gilanya Inga karena Rara juga merasakan bagaimana merengek-rengek mintakan sayang cinta yang dia inginkan dari ayahnya Adinata Sakti Adinata menggunakan Rara untuk memperlancar bisnis dengan cara menjodoh-jodohkan Rara dengan partner bisnisnya target Adinata selanjutnya adalah Kale Samapta dia adalah penerus perusahaan Earthline tapi Kale ternyata lebih tertarik sama Inga dan gak peduli statusnya sebagai pacar hari Seninnya Eras Faktanya dulu Eras dan Kale ini bersahabat dan mereka semacam bergunta ganti pacar tapi persahabatan mereka renggang karena satu perempuan yang namanya Sandra Inga sadar kalau dia juga tertarik sama Kale tapi dia cuma mau Eras dan mempertahankan status pacar hari Seninnya itu suatu hari di hari ulang tahunnya Inga Gino merancang sebuah pesta kejutan bersama Rara dan Kale dia membawa kakaknya itu ke rumah lama mereka tanpa disangka Rara mengalami semacam serangan mental yang bikin dia ngamuk, berteriak-teriak dan yang paling gilanya dia sampai mencoba membunuh Kale dari sinopsis yang aku sampaikan tadi cerita romantis, cinta segitiga mendadak jadi sesuatu yang sangat berbeda dan terkesan agak dark karena emang begitu ceritanya, ceritanya dark terus penuh kebencian, penuh dendam dialognya juga belak-belakang, sini, sarkastik saking jujurnya dialog itu aku yang baca sini jadi sakit hati gimana kalau orang lain ngomong kayak gitu ke aku tapi anehnya atau mungkin uniknya aku suka sama ceritanya kesan dark dan penuh kebencian, kekejaman kayak gitu malah bikin aku bisa ngelihat jelas gimana bentuk cinta dan kasih sayang yang Inga, Eras, Kale, Rara bahkan Adinata inginkan dan berikan dialognya itu bikin tempo ceritanya cepat jadi enak buat dibaca, buat terus dibalik karena disitu juga banyak informasi tentang masa lalu mereka tentang perkembangan karakter mereka dan aksi mereka sebagai karakter tema dark dan dialog yang sangat kejam itu membuat endingnya ending yang cukup berani berbeda dan mengejutkan tentunya jadi bisa diterima gitu, jadi make sense gitu endingnya dan aku suka, aku suka banget saking sukanya aku nggak peduli kalau misalnya ada typo atau misalnya salah ketik di mana dialog itu harusnya diakhiri dengan nama Eras tapi ternyata disitu ditulisnya Kale atau Rara saking banyaknya rasa benci di setiap adegan, di setiap bagian, di setiap dialog saat karakternya akhirnya mendapatkan yang dia inginkan mendapatkan cinta yang dia inginkan atau sedikit beromantis-romantis ria adegan-adegan itu malah terkesan lucu malah terkesan nggak cocok dengan ceritanya tapi sekali lagi karena aku udah suka sama novelnya I don't mind at all nah itu dia review aku buat buku Forever Monday by Ruth Priscila Angelina kalau kamu melihat buku ini di toko buku ataupun di tempat peminjaman aku sarankan kamu juga ambil buku ini dan coba baca sampai beres karena aku suka dan kamu mungkin juga akan suka atau kalian udah baca buku ini gimana menurut kalian? apakah tema darknya berlebihan atau emang pas? atau nggak ngaruh sama sekali? tulis komentar kalian di bawah dan don't forget to give this video a thumbs up atau even subscribe to my channel thank you for watching selamat menikmati Terima kasih.